Banjir yang merendam desa Toabo kecamatan Papalang Mamuju, Sulawesi Barat, kini Senin 20 Desember, sudah surut. Sebelumnya, delapan dusun di desa tersebut rendam banjir pada Minggu 19 Desember malam. Akibat luapan sungai Toabo setelah dilanda hujan deras selama tiga jam, hingga air mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, Men. Silahkan dengan informasi Anda bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda desa Toabo Mamuju. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, saya Fahrun, wartawan Tribun Sulbar.com. Saat ini saya akan melaporkan mengenai kondisi terkini desa Toabo, kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pada hujan deras yang melanda daerah tersebut selama tiga jam pada Minggu kemarin, itu mengakibatkan meluapnya sungai Toabo, sehingga merendam satu desa di kecamatan tersebut. Di mana saat ini air mulai surut, namun ada delapan dusun yang terendam banjir dalam satu desa tersebut, hingga 323, itu kepala keluarga terendam banjir. Dan saat ini air sudah mulai surut, dan ada pun yang dilakukan warga saat ini, itu melakukan pembersihan yang merendam akibat sisa banjir itu karena banjir itu membawa sampah, sampah serta lumpur yang merendam delapan fasilitas umum dan beberapa rumah warga dalam satu desa tersebut. Seperti itu, Ming. Kemudian berapa jumlah dusun dan dampak dan kepala keluarga yang terdampak banjir di desa Toabo sendiri? Tribuners, saya dapat laporkan bahwa dalam satu desa ini itu ada delapan dusun yang terdampak banjir akibat duapan sungai Toabo, di mana delapan dusun itu ada sekitar 348 kapala keluarga yang disampaikan oleh BPBD Mamuju yang terdampak banjir tersebut. Di mana saat ini air sudah mulai surut, dan warga sudah membersihkan kenangan atau sisa air dan berserta lumpur yang telah merendam rumah atau pemukiman warga seperti itu, Ming. Kemudian apa langkah yang diambil BPBD Mamuju saat ini, Pak Arun? BPBD Mamuju bersama dinas sosial Mamuju dan backholder lainnya itu mengambil langkah antisipasi banjir susulan mengingat cuaca atau intensitas hujan masih terus melanda keupatan Mamuju di Sulawesi Barat ini. Dia kemudian mengambil langkah untuk membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir atau lumpur yang berserahkan di rumah warga dan di delapan fasilitas umum seperti sekolahan dan mesjid serta dinas sosial Mamuju juga kemudian menyalurkan bantuan makanan yang mendesat seperti makanan siap saji dan rencananya akan mendirikan dapur umum di desa tersebut yang di mana ada delapan dusun dalam desa tersebut terendam banjir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!